Intro Kompat Maditya Yogyakarta menggelar pameran radio kuno. Bertempat di Bentara Budaya Yogyakarta, pameran menampilkan bermacam radio kuno yang kini jarang bisa ditemui. Radio telah memungkinkan manusia berkomunikasi secara luas dan tidak dibatasi jarak. Pada era kemerdekaan Republik Indonesia, radio merupakan salah satu alat komunikasi yang memegang peran penting. Terlebih ketika Soekarno, Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, ribuan pasang telinga menyimak radio juga untuk mengetahui perkembangan bangsa mengusir penjajah. Radio sendiri pertama kali diciptakan pada tahun 1896 oleh Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia. Bentuknya belum seringkas radio jaman sekarang, bahkan cenderung lebih besar dengan peralatan yang serba kuno. Keunikan tersebut mendorong kelompok Padma Ditya untuk menggelar pameran radio kuno. Melalui pameran di Bentara Budaya Yogyakarta ini, para pengunjung dapat mengetahui berbagai macam bentuk radio jaman dahulu. Pameran juga sebagai ajang bernostalgia ketika radio masih sulit ditemui. Memang ini hanya orang-orang tertentu yang suka, tidak semua orang suka. Jadi, satu manfaatnya itu, kedua jelas ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Karena terus terang, dengan radio kuno ini, kita bisa menangkap siaran dari luar negeri juga, mas. Jadi, era kemerdekaan radio ini sangat berkenan. Ajang ini digelar selama 10 hari hingga 22 September mendatang. Sedikitnya, 53 buah radio berbagai jenis dipamerkan, dengan berbagai merk radio kuno yang populer di jamannya. Pameran ini menampilkan radio tertua yang diproduksi pada awal tahun 1930. Seluruh radio tersebut merupakan koleksi pribadi dari para anggota Padma Ditya Yogyakarta. Terbatasnya jumlah produksi membuat pencarian radio ini terbilang sulit. Terlebih, tidak adanya suku cadang atau onderdeel membuat radio kuno ini pun berangsur punah. Karena radio ini kan sudah tidak diproduksi lagi. Terutama radio yang tabung. Karena eranya sekarang sudah ke IC atau transistor, sehingga barang-barang ini adalah barang-barang yang artinya sudah jarang didapatkan. Pameran radio lama mengusung tema layar suara, yang artinya berita suara. Selain langkah, kesenangan dan kebanggaan memiliki radio kuno ikut berpengaruh terhadap nilai jualnya. Tak heran jika radio kuno ini mencapai harga puluhan juta rupiah. Ajang pameran sekaligus sebagai tempat berkumpulnya para pencita radio kuno untuk bertukar pikiran. Sejumlah teknisi handal juga dihadirkan di lokasi pameran yang siap memperbaiki kerusakan radio. Selamat Lissetioro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!